Jika biasanya mobil water cannon digunakan untuk menghalau masa unjuk rasa, di Kabupaten Merangin, pora setempat menggunakan water cannon ini untuk menyalurkan air bersih. Mobil anti huru-hara ini mampu menyimpan hingga 10 ton air. Sudah dua bulan terakhir, Kabupaten Merangin yang jarang diguyur hujan, sehingga hampir di semua wilayah mulai mengalami kekeringan. Seperti yang terjadi di desa Bukit Bungkul, Kecamatan Renah Pemenang, Kabupaten Merangin, Jambi. Di desa ini, hampir semua wilayah kesulitan mendapatkan air bersih. Melihat kesulitan warga, persoalan Polres Merangin dengan menggunakan water cannon membagikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Di pimpin wakang Polres Merangin, Kompol Edi, mereka turun langsung ke masyarakat. Geretangan pihak kepolisian ini pun mendapat sambutan antusias dari warga. Warga datang menyiapkan galon, ember, dan bak untuk menampung air. Bantuan air bersih ini sangat berarti bagi masyarakat. Susah ya mencari air bersih? Susah. Di harapan ke depan gimana, Pak? Ya, mudah-mudahan cepat hujan. Kalau tidak hujan, ya berapa hari sekali sejirin, Pak. Bantuan terus lancar, Pak. Hampir 10 ton air bersih yang disiapkan personil Polres Merangin ini ludus di serbu warga. Hanya dalam hitungan jam saja, bahkan masih banyak warga yang tidak mendapatkan air yang diberikan sejarah gratis ini. Wilayah kita, khususnya wilayah Merangin, sudah mengalami masa kemarau. Jadi, masyarakat di desa ini membutuhkan bantuan air. Jadi, mereka sulitkan air. Jadi, kami memanfaatkan fasilitas yang ada di Polres melalui water cannon. Kita bisa membantu sedikit kesulitan daripada masyarakat, yaitu kekurangan air. Di Kosa Putra, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!